Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Arfina Arafah NIM 091 058 022 1010 Dari Prodi Bahasa Indonesia dan Ilmu Pendidikan Baiklah, pada proyek video kali ini Saya akan memaparkan materi Tentang Belajar dan Pembelajaran Baiklah, materi pertama yaitu A. Konsep Belajar dan Pembelajaran Ada pun pengertian belajar secara umum Menurut Imbron tahun 1990 Anang Halaman 2 Belajar adalah suatu upaya Yang dimaksud untuk menguasai Atau mengumpulkan sejumlah pengetahuan Nah, pengetahuan tersebut Diperoleh dari seseorang yang lebih tahu Atau yang sekarang dikenal sebagai guru Ada pun sumber-sumber lain Karena guru itu sekarang bukan merupakan Satu-satunya sumber belajar Dan yang kedua yaitu Pengertian pembelajaran menurut Romy Soski Pada tahun 1981 Halaman 4 Dalang Winoputra tahun 2008 Halaman 2 Pembelajaran atau Introduction Adalah sebagai proses pembelajaran Yakni Belajar sesuai dengan rancangan Selanjutnya yaitu Bagian B Model-model pembelajaran aktif di sekolah Yang pertama bagian A Pembelajaran aktif di sekolah Menurut A Usai 2010 Dalam Sudar Min 2006 Halaman 2 Memaknai pembelajaran aktif Atau Activate Learning Adalah suatu proses pembelajaran Dengan maksud Memberdayakan siswa Agar belajar Dan mempelajar Dan pembelajaran selalu menggunakan Berbagai strategi secara aktif Dan yang kedua yaitu Bagian B Model-model pembelajaran Terbagi atas Model-model pembelajaran langsung Model-model pembelajaran berbasis mesalah Dan terakhir Model-model pembelajaran kooperatif Bagian C Yaitu Teori belajar Bihafioristik Dan penerapannya dalam pembelajaran Yang pertama yaitu A Konsep belajar menurut pandangan fisikologi Bihafioristik Imbrong Tahun 1990 Halaman 3 sampai 9 Mengemukakan bahwa Menurut teori Bihafioristik Belajar adalah Kontrol instrumen Yang berasal dari lingkungan Teori belajar menurut Valof Prinsip belajar teori Valof Ada empat prinsip Utama dalam eksperimen Ivan Valof Antara lain Yaitu Pase penguasa Akuisisi Pase eliminasi Eksik Eksiksi Dan fase generalisasi 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 Dan yang terakhir Yaitu Fase diskriminasi Atau Discrimination Bagian D Yaitu Teori belajar kognitif Dan penerapannya Dalam pembelajaran Yang pertama Konsep belajar Menurut teori fisikologi Cognifid Imron Tahun 1996 Halaman 10 Sampai halaman 11 Berpendapat bahwa Menurut Fisikologi Kognitif Belajar dipandang Sebagai suatu Usaha Untuk mengerti Tentang sesuatu Usaha Untuk mengerti Tentang sesuatu Tersebut Dilakukan Secara aktif Oleh Pembelajar Oleh Oleh Pembelajar Dan yang Kedua Yaitu Teori Perkembangan Viaget Teori belajar Cognifid Brunner Teori belajar Cognifid Ausubel Teori belajar Cognifid Gignol Dan teori belajar Cognifid Gestalter Bagian E Yaitu Teori Belajar Humanistik Dan penerapannya Dalam Pembelajaran Yang pertama Konsep belajar Menurut Fisikologi Humanistik Menurut Teori Humanistik Proses belajar Harus dimulai Dan ditujukan Untuk Kepentingan Manusia Dimulai Manusia Kepentingan Manusia Akan Manusia itu Sendiri Oleh karena itu Teori belajar Humanistik Sifatnya Lebih abstrak Dan lebih Mendekati bidang Kajian filsafat Teori Kepribadian Dan Fisikoterapi Daripada Bidang Kajian Fisikologi Belajar Bagian F Teori Belajar Sibernetik Dan Penerapannya Dalam Pembelajaran Nah Teori Belajar Sibermetik Ini Merupakan Teori Belajar Yang Paling Baru Dari Semua Teori Belajar Yang Kita Kenal Adalah Teori Sibernetik Teori Ini Berkembang Selain Dengan Perkembangan Teknologi Dan Ilmu Informasi Menurut Teori Ini Belajar Adalah Pengolahan Sebuah Informasi Sedangkan Bagian G Ini Prinsip Belajar Jenis Pembelajaran Dan Ciri Belajar Nah Bagian G Yaitu Prinsip Belajar Jenis Belajar Dan Ciri Belajar Yang Pertama Yaitu Prinsip Belajar Nah Prinsip Belajar Ini Terdiri Dari Prinsip Belajar Menurut Teori Belajar Gestal Prinsip Belajar Menurut Teori Sujuno Pada Tahun 1990 Pada Halaman 44 Sampai 45 Dan Prinsip Belajar Menurut Humar Hamalik Dalam Buku Yaitu Sebuah Judul Yaitu Metode Belajar Dan Kesulitan Kesulitan Belajar Selanjutnya Yaitu Jenis Jenis Belajar Nah Jenis Jenis Belajar Ini Terdiri Dari Belajar Diskriminasi Belajar Konsep Belajar Prinsip Dan Yang Terakhir Belajar Pemecahan Yan H Yaitu Tujuan Belajar Dan Unsur Dinamis Dalam Belajar Yaitu Menurut Imron Tahun 1996 Halaman 20 Menjelaskan Bahwa Tujuan Belajar Dan Unsur Dinamis Dalam Belajar Adalah Dua Hal Yang Penting Dalam Belajar Tujuan Umumnya Mengarahkan Seseorang Yang Sedang Belajar Ke Arah Kegiatan Tertentu Sementara Unsur Dinamis Dalam Belajar Adalah Suatu Perangkat Yang Turuk Menghantarkan Seseorang Yang Sedang Mencapai Tujuan Belajar Selanjutnya Yaitu Unsur Tujuan Belajar Atau Tujuan Belajar D Tujuan Belajar Yang Dikaitkan Dengan Perubahan Perilaku Meliputi Yang Pertama Jelas Siapa Yang Berubah Atau Dalam Hal Ini Adalah Pembelajaran Sendiri Dan Bukan Pengajaran Dan Yang Kedua Jelas Perubahannya Dari Tidak Bisa Sesuai Menjadi Bisa Sesuatu Atau Dan Yang Ketiga Jelas Waktunya Yaitu Kapan Perubahan Tingkelaku Tersebut Berlansun Dan Tercapai Bagian D Jelas Ukuran Perubahannya Nah Disini Yaitu LASIM Ditunjukkan Secara Kuantitatif Dan Bagian E Jelas Secara Mengukurnya Yang Dimaksud Itu Yaitu Perubahan Tersebut Dapat Diukur Dengan Cara Bagaimana Dan Yang Terakhir Yaitu Dirumuskan Dengan Kata-kata Yang Konkrip Atau Observable Bagian I Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar Yang Pertama Yaitu Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar Prestasi Belajar Siswa Banyak Dipengaruhi Oleh Faktor Baik Berasal Dari Dalam Dirinya Atau Internal Maupun Dari Luar Dirinya Atau External Nah Prestasi Belajar Yang Dicapai Siswa Pada Hakikatnya Merupakan Hasil Interaksi Antara Berbagai Faktor Tersebut Yang J Yaitu Model-model Pengembangan Kurikulum Nah Pengertian Kurikulum Menurut Nugraha Tahun 2012 Halaman 1-3 Pada mulanya Istilah Kurukurung Ini Digunakan Bukan Dalam Bidang Pendidikan Akan Tetapi Dalam Pada Mulanya Dalam Bidang Olahraga Nah Kurikulum Dalam Bahasa Sedangkan Kurikulum Dalam Bahasa Yunani Yaitu Berasal Dari Kurir Curir Yang Artinya Pelari Dan Kurir Artinya Tempat Berpacu Dan Meskipun Itu Mengambil Magna Dari Istilah Yang Digunakan Ini Maka Kurikulum Adalah Suatu Jarak Yang Dipenuhi Oleh Pelari Hingga Sampai Pada Garis Finish Yang Didapatkan Selanjutnya Yaitu Model Pengembangan Kurikulum Ada Empat Yang Pertama Pendekatan Lain Staff Atau Garis Komando Atau Administrative Approach Kedua Pendekatan Grass Atau Rots Boton Atau Akar Rumput Dan Yang Ketiga Mode Arah Terbalik Hilda Tabah Dan Yang Terakhir Mode Ber Uj Ber Uj Baiklah Itulah Pemahaman Saya Tentang Belajar Dan Pembelajaran Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran